Kalau kita banyak berjaya, jika kita memfarokok di rokaan kedua, apakah kita memulang dari pertama atau memulang di rokaan kedua? Tahunya kalau imamnya batal di rokaan kedua, apakah kita ngulang dari rokaan? Tidak. Saat tahu itu, lanjut saja. Saya memfarokok. Lanjut, sampai selesai. Ada lagi pertanyaan tadi, di belakang Pak Harry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikir setelah soalan itu, apakah setiap lima waktu itu harus dikeraskan? Atau kan untuk yang kaya-kaya merasa itu, cukup sedikit-sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imam jelas dikeraskan supaya terdengar oleh makmum, supaya ngerti gerakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau imam, kalau makmum, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Kalau tidak terdengar sama sekali, tidak sah. Misalkan cuma gerak mulut tanpa suara, tidak sah. Karena takbiratul ikhram termasuk rukun qawli. Qawli itu artinya ucapan. Disebut sebagai ucapan, kalau minimal ukurannya terdengar oleh telinga sendiri. Sama seperti al-fatihah. Tidak sah orang yang baca fatihah itu cuma menggerakkan bibir. Tapi harus bersuara terdengar telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu barusan dikatakan sebagai ucapan. Jelas Pak Heri. Yang kedua tadi apa Pak Heri? Ladi, lupa. Zikir setelah sholat, apakah selalu dikeraskan? Atau kalau saat duhur asar tidak keras? Tergantung yang diikuti Pak Heri itu mana. Kalau mengikut Muhammadiyah, ya tidak keras semuanya. Duhur asar, maghrib, isya subuh. Kalau ikut NU, keras semuanya. Ya sudah, Pak Heri ikut apa? Tidak keras. Oh mungkin pas yang imami, Muhammadiyah. Maghrib, isya subuh, NU. Ya sudah, ikuti saja imamnya. Atau mungkin imami tidak hafal zikir, kan bisa. Tidak, ya tetap ya. Oh tidak zikir ya tetap sah. Kita tidak zikir tetap sah. Zikir itu sunnah. Tapi tetap usahakan zikir, baik dikeraskan ataupun pelan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo, silakan. Ya, Pak Son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irman, rokokan ya Pak Irman. Sambil ngopi, ya. Ternyata imamnya panjang bacaannya. Aturan, ya. Kalau jadi imam, sebenarnya. Kalau jadi imam, baca surat jangan yang panjang-panjang. Baca surat jangan yang panjang-panjang. Harus disesuaikan dengan keadaan makmum. Makmum itu ada orang yang tua, yang tidak kuat berdiri. Ada yang muda, mungkin tugasnya masih banyak di rumah. Ada anak kecil ingin main. Ada anak-anak sekolah yang pengen ngerjakan. PR dan lain sebagainya. Jadi standar-standar. Kalau misalkan maghrib. Ya minimal dibaca dari sabbihis marbikal a'ala. Itu panjang itu. Al-duha. Itu sudah panjang itu. Al-ikhlas itu bagus. Hulhuwallahu ahad. Rokat pertama al-ikhlas. Rokat kedua al-ikhlas mana? Ya karena hafalannya cuma itu. Tidak apa-apa. Daripada baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 30. Sampai makmumnya bingung kehabisan kata-kata. Tidak ada bahan mana? Yang dibaca itu lho. Surat upah mana? Akhirnya sama Pak Son dibaca al-ikhlas berkali-kali. Wulhuwallahu an'allahu s.w.t. Wulhuwallahu an'allahu s.w.t. Wulhuwallahu an'allahu s.w.t. Wulhuwallahu an'allahu s.w.t. Gitu ya Pak Son ya? Apakah boleh? Boleh. Boleh. Tapi berikutnya setelah salam. Ocok dipilih lagi jadi imam orang itu ya. Kelamaan. Doa kelamaan. Doa itu jangan lama-lama. Kalau jadi imam. Serba singkat. Ocok itu alim. Alim opoy. Itu justru tidak mengerti ilmu itu. Tidak mengerti ilmu fikir. Yang bacanya panjang-panjang lama dan lain sebagainya Khotbah sampai jamaahnya ngantuk-ngantuk Itu gak ngerti ilmu fikih berarti Usahakan ketika khotbah Jangan sampai biarkan Pak Fredi tidur Oke Assalamualaikum langsung selesai gitu loh Khotbah yang paling bagus seperti itu Maksimal 10 menit Itu khotbah yang baik Khotbah sampai 30 menit Sampai berbusa mulutnya jamaah Berbusa Itu justru malah itu Ya Pak Hilman ya 10 menit, 7 menit itu khotbah yang bagus Bukan ceramah khotbah itu Khotbah itu harus serius Meskipun yang khotbah itu Kaya Anwar Zahid Gak bisa, betul Gak mungkin Betul apa betul, gak mungkin nanya gitu Pasti serius kalau khotbah Ya gak bisa lah Saya doakan mudah-mudahan sehat Amin, gak bisa gitu Gak bisa Ya Ada pertanyaan yang lain silahkan Kalau gak ada lanjut Selawat Apa Ipin mau tanya Apa Ipin? Mau nanya apa? Doa apa? Doa apa? Doa makan Doa bakun tidur Doa bakun tidur Doa bakun tidur Ada pertanyaan yang lain? Sudah ya cukup ya Untuk materi hari ini mudah-mudahan Sedikit yang saya sampaikan Bermanfaat Karena yang penting itu Tanya jawabnya itu Yang jadi masalah Dalam kehidupan kita itu Yang harus ditanyakan Dan jangan mudah terpengaruh Orang yang berpendapat Itu gak boleh Itu gak boleh Jangan ya Jangan mudah terpengaruh Wais Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh